Sebab melemahnya iman atau sebab kurangnya iman, yang pertama adalah ketika kita menganggap remeh dosa, menganggap kecil dosa. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dengan sabdanya, waspadalah oleh kalian menganggap remeh dosa. Sesungguhnya orang-orang yang menganggap remeh dosa, dia akan dihukum, maka dosa-dosa itu pun akan menghancurkannya. Walaupun itu dosa kecil ataupun dosa secara umum, tetapi ketika dia dibiarkan dan dianggap remeh, maka akan menjadi tumpukan-tumpukan dosa. Dan lama-lama akan menjadi beku dalam dirinya sehingga dia tidak lagi merasakan itu sebuah dosa. Yang kedua dari turunnya keimanan kita adalah ketika kita mulai senang berlomba-lomba dalam dunia. Nilai perlombaan kita di dunia, bukan di akhirah, baik itu kendaraan, rumah, jabatan, kekuasaan. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dengan sabdanya, Demi Allah, bukan kemiskinan, kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti adalah ketika dunia itu dibentangkan di hadapan kalian. Sebagaimana dunia itu dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian. Sehingga kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka telah berlomba-lomba. Hati-hati bahwa itulah sebenarnya yang ditakuti oleh Rasulullah SAW akan menipu kita. Sehingga kita berlomba-lomba terhadap dunia itu. Sampai lupa bahwa itu akan membinasakan kita sebagaimana dunia itu pernah membinasakan orang-orang sebelum kita. Yang ketiga dari turunnya keimanan kita adalah al-ghaflah an-dikrillah. Lalai dari zikir kepada Allah. Ketika kita lalai dari zikir kepada Allah itu pertanda bahwa melemahnya iman kita. Terima kasih telah menonton!